Selaki apa Rio nih pemirsa, jadi olahraga terekstrim apakah yang pernah engkau lakukan Rio? Olahraga paling ekstrim yang pernah aku lakukan dan sering aku lakukan adalah main bola bekel Kok bola bekel sih? Bola bekel itu kayak identik dengan perempuan, udah gitu itu kecil, cuma diam di tempat Dan itu bukan termasuk olahraga gitu loh yuk Itu dia, kalau aku pas lagi main terus ada yang teriak Hei itu kan mainan perempuan, itu menurut aku ekstrim Langsung bikin deg-degan gitu, kayak menusuk deg-degan Karena aku laki-laki tulen mainnya bola bekel Udah biar kamu lebih laki-laki lagi nih ya, ada satu olahraga yang lagi hits dan ekstrim banget Pasti bola bekel? Bukan, pengen tau gak? Apa? Ini lagi digandrumin banget nih olahraga ekstrim Dan mudah-mudahan kamu bisa cocok dengan ini, sehingga kamu mendapatkan status ya Sepertinya tinggal lempar aja lagi Ya kita lihat ya pemirsa, yuk Menampilkan landscape kota Edithburg, Kota Andia Dua atlet Parker, Robbie Griffiths dan Johnston Stewart Aduh kebolehan melawan dua rider sepeda street trial Ali Clarkson dan Duncan Shaw Mulai dari menuruni tangga cura, menyusuri gang sempit Hingga menampilkan lompatan-lompatan khas teknik parkour Seperti aksi backflip berikut ini Kempat atlet ini juga menunjukkan manuver-manuver yang memadukan koreografi parkour Dan teknik khas sepeda trial Yeay, mantap! Edith, ini bukanlah sebuah perlombaan ya Tapi sekedar aksi untuk menghibur para penggemarnya Nah, kalau yang satu ini adalah sebuah kegiatan yang tak sengaja pemirsa Bermula dari taruhan dua pemancing balap dinggi Kini menjadi perlombaan yang menyedot banyak penonton di kota Renmark, Australia Selatan Mereka memacu dinggi dengan kecepatan 90 km per jam di sungai yang sempit Sepanjang 2.500 km yang berliku Dinggi tak dirancang untuk balapan Tapi untuk kreativitas, sasa saja memodifikasi menjadi kapal balap Nah, yang satu ini Jangan ditiru ya guys Pria asal Perancis ini memang dikenal karena hobinya yang tak biasa Yaitu memancat gedung-gedung pencakar langit Seperti yang dilakukannya di Perancis baru-baru ini Alain Roberts berhasil mencapai puncak gedung tertinggi keempat di distrik bisnis Paris Walaupun kerap dihadang petugas karena aksinya yang berbahaya Namun nyali Alain tak pernah ciut Hobi ekstrimnya ini telah membawa Robert ke lebih dari 150 gedung pencakar langit di seluruh dunia Seperti di Bush Halifah Dubai, Menara Eval dan Gedung Opera Sydney Karena hobinya pula, ia beberapa kali ditangkap petugas Karena memanjat tanpa izin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!